Halo FIFA Nians, ketemu lagi sama aku Ros Koma Dewi di FIFA Top 3. Seperti biasa nih, FIFA Top 3 akan menyajikan 3 berita yang populer banget hari ini. Kecelakaan kerja proyek infrastruktur kembali terjadi. Kali ini, tiang panjang proyek tol becak kayu roboh pada jam 3 dimi hari. Kejadian ini terjadi di jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Sebanyak tujuh pekerja tertimpa reruntuhan proyek tol yang menghubungkan jalur Bekasi, Cawang sampai Kampung Melayu tersebut. Saat kejadian, sejumlah pekerja sedang melakukan pengecoran di sayap jalur di atas tiang tol becak kayu. Tiba-tiba, bagian sayap tersebut roboh hingga membuat para pekerja ikut terjatuh. Insiden ini menambah daftar panjang kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur yang terjadi belakangan ini. Menikapi hal itu, pemerintah berencana menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur jalan layang di Indonesia. Waduh, serem banget nih kejadian kayak gini. Harus diusut, penyebabnya tuh kenapa? Semoga buat para korban cepat lakas sembuh dan selalu diberi keselamatan. Amin. Ngomongin soal fashion, pasti setiap tahunnya banyak desainer yang anti-mainstream dengan karya keren mereka. Nah, salah satunya yang kayak gini nih. Ajang London Fashion Week digelar sejak Jumat 16 Februari lalu. Salah satu desainer yang turut memamerkan karyanya adalah Edwin Moutney. Lulusan sekolah model sentral Saint-Martin ini menampilkan karya surrealis yang cukup nyeleneh. Karya Edwin yang menyita perhatian adalah busana berbentuk kondom berwarna pink. Dilihat dari desain, hampir tidak ada ruang gerak untuk lengan dan bahu. Selain itu, ditampilkan juga rok gelembung dan topi tembus pandang berbentuk alat kontrasepsi. Tak cuma baju dan gaun, kegilaan Edwin juga tampak dari sepasang sepatu karet yang berbentuk wajah Donald Trump. Wah, unik banget ya karyanya. Tapi kalau jalan-jalan kemau, kira-kira malu ga sih pake itu? Masuk ke berita ketiga nih. Ada seorang anak asal Kupang, Nusa Tenggara Timur membuat geger dunia balap MotoGP. Waduh, kira-kira kenapa nih anak? Boca bernama Rivaldi Elvan Krishna ini mungkin terlihat seperti bocah kebanyakan. Tapi jangan salah, Rivaldi sudah membuat geger dunia MotoGP dengan keahliannya. Rivaldi menjadi perbincangan karena gayanya menirukan komentator MotoGP legendaris, yaitu Nick Harris. Meski bahasa Inggrisnya agak kacau, Rivaldi berhasil menirukan gaya Nick Harris dengan menggebu-gebu. Bahkan, video yang menampilkan aksi Rivaldi ditanggapi akur resmi MotoGP. Gini nih bunyinya, perkenalkan, Rivaldi dari Timur Barat Indonesia. Kami tahu apa yang dia cita-citakan ketika tumbuh dewasa. Bagaimana menurut kamu Nick Harris? Wah, keren banget ya buat Rivaldi. Belajar yang rajin, semoga cita-cita kamu menjadi panggete Nick Harris bisa mencapai. Selamat! Gimana, Vipaniams? Berita-berita hari ini keren-keren banget kan? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di vipa.co.id. Dan subscribe youtube channel vipa.co.id disini. Dan nonton video vipa lainnya disini ya. And like, share, and komen video inovasinya. Sampai jumpa besok!